Pemkot Madiun melalui kelurahan berupaya memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, seperti membangun lapak UMKM oleh kelurahan Kartoharjo, Oro-Oroombo, dan Kanigoro. Di Kartoharjo, pembangunan lapak bukan hanya sekedar untuk berdagang, tetapi juga digunakan untuk pengembangan wisata di sekitarnya. Seperti pembangunan gazebo, kolam ikan yang akan dikerjakan pada 2021 serta pagar keliling dan lampu taman. Sedangkan lapak di Oro-Oroombo dikelola Karang Taruna, LPMK, dan PKK. Selain itu juga akan dibangun galeri untuk menampung produk UMKM dan Omah Joglu. Berbeda di Kanigoro, lapak UMKM dikonsep seperti pusat jajanan serba ada. Bahkan pada 2021 akan dibangun dua gazebo, taman, dan area parkir. Bahkan saat ini pengerjaan rumah Joglu sudah 90 persen.